Untuk jiwa yang mudah, semuanya menyenangkan Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips Gimana sih cara setting emblem dan build untuk Uranus Nah, Uranus sendiri di patch terbaru ini Memang gak dapetin buff atau nerf ya Tapi karena disini tuh emang Uranus masih terbilang meta Dan masih bisa dipakai meskipun di kondisi tertentu Disini aku bakalan kasih susunan emblem dan buildnya Meskipun di beberapa sisi lalu aku udah pernah kasih Tapi disini mungkin ada sedikit perbedaan ya Ya gak terlalu jauh sih Tapi disini tetep aku bakal share ke kalian Nah, jadi disini buat kalian yang emblem supportnya belum terbuka Kalian bisa pakai emblem tank terlebih dahulu dengan susunannya tuh Slot pertamanya full HP Slot keduanya tuh kalian bisa pakein 2 cold tone reduction Dan untuk satunya kalian bisa taruh di magical defense Dan untuk talent emblemnya kalian bisa pakai concursive blaze Nah, jadi untuk susunan emblem ini Ini buat kalian yang memang emblem supportnya belum kepake aja ya Tapi kalau misal emblem support kalian tuh udah terbuka Aku rekomendasiin sih buat lebih pake ke arah emblem support aja Nah, untuk susunan emblem yang lain disini Kalian bisa dengan susunan slot pertamanya tuh kan Bagirata aja untuk physical defense dan magic defensenya Untuk slot keduanya full cold tone reduction Nah, terus langsung ke emblem support nih Nah, disini sebenernya Uranus itu lebih bagusan pake emblem support ya Karena disini kalian bisa dapetin movement speed Dan ada tambahan hybrid regen Hybrid regen disinilah yang menurut aku tuh penting banget buat Uranus Hybrid regen tuh apa bang? Hybrid regen itu bisa ngasih tambahan HP regen dan mana regen secara bersamaan Nah, disini buat kalian yang bingung aturnya Kalian tuh bisa bagi dua nih Jadi kalian bisa namanya tuh Uranus purify atau Uranus execute Untuk yang kalian lihat saat ini itu Uranus purify ya Nah, terus untuk Uranus yang biasanya aku pake execute nih Untuk slot pertama tuh masih sama 3 movement speed Slot keduanya disini aku taruh 1 hybrid penetration Dan duanya tuh sisanya aku taruh di hybrid regen Dan talent emblemnya tuh pull yourself together Yang bisa ngurangin cooldown spell sebanyak 15% Dan kalau kalian mati tuh responnya juga berkurang 15% Jadi lebih cepat Jadi kalau misalnya kalian pake execute Kalau execute gitu kan Kalau kalian nge-guild Itu cooldownnya tuh kan berkurang tuh Ditambah kalau pasif dari pull yourself together Itu kan bisa ngurangin cooldown spell Jadi disitu execute kalian tuh bisa kalian pake terus Dan untuk spell lainnya disini tuh kalian bisa pake purify Flicker dan yang baru meta sekarang ini sprint ya Cuman untuk sprint disini emang aku jarang pake sih Dan lebih condong ke arah purify sih untuk saat ini Karena meta saat ini tuh kan JJ nya banyak banget tuh Dan untuk ketemu tim musuh yang minim JJ itu jarang Apalagi kalau misalnya kalian tuh udah sampe mythic Biasanya tuh untuk draft pick bener-bener udah dipikirin Jadi sekarang ini uranus tuh memang lebih condong ke arah Purify kalau gak ya flicker Nah setelah kita bahas spell disini Disini aku bakal kasih susunan buildnya Untuk susunan build kali ini disini aku akan bagi 3 build Nah disini aku bakal jelasin untuk build yang pertama dulu Disini untuk sepatu kalian bisa sesuaiin aja sama kondisi 1 lane kalian Kalau misalnya lawan kalian tuh tipe hero nya Di image nya fisikal Kalian bisa beli warrior boots Dan kalau misalnya 1 lane kalian tuh tipe damage nya magic Dan tim musuh itu punya hero CC Kalian bisa pake top goods nih Karena bisa ngurangin durasi code control Dan sebesar 30% ya Dan lumayan itu Terus untuk buku disini kalian wajib banget buat uranus Dan selanjutnya kalian bisa beli purify Purify disini juga bisa ngasih tambahan magical defense Selama 4 detik Dan bisa di stack sampai 5 kali ya Jadi lumayan lah untuk purpose ini Buat tipe hero yang bisa ngasih damage dan bisa ngenahan damage Terus selanjutnya kalian bisa beli oracle yang item wajib dari uranus Terus kalian bisa beli dominance dan kalian bisa beli ardena shield Nah untuk ardena shield disini itu conditional ya Jadi gak harus ardena shield Kalau memang kalian lebih butuhin immortal ya belinya immortal aja Jadi emang untuk build uranus tuh untuk item defense nya Kalian juga bisa sesuaiin sama kondisi game kalian Terus untuk build yang kedua sama untuk sepatu Sesuaiin aja sama kondisi game kalian Terus selanjutnya beli buku Terus disini letaknya tuh kalian bisa beli dominant ice dulu Buat ngelawan hero-hero yang memang Experience nya juga tinggi Atau lifestyle nya itu tinggi Contohnya kayak smeralda Kalian bisa beli dominant ice dulu Nah terus baru selanjutnya kalian bisa beli oracle Dan disini kalian bisa beli yang namanya ice queen wand Nah ice queen wand disini item damage Yang menurut aku cocok buat dipakein sama uranus Jadi untuk item damage Menurut aku yang cocok tuh hanya buku sama ice queen wand aja Jadi buat kalian yang baru pake uranus Dan kalian cobain semua build magic ke uranus Disitu menurut aku gak ada yang cocok Selain buku dan ice queen wand ya Untuk ice queen wand disini kan bisa nambahin movement speed Terus bisa nambahin magical life still Terus kalian juga bisa ngasih efek slow ke musuh Terus selanjutnya akan bisa beli pure force Nah untuk susunan build ini Itu susunannya gak wajib harus seperti ini Kalian bisa ubah susunannya sendiri Maksudnya kalian tuh bisa beli dominant ice setelah buku Atau kalian bisa beli pure force setelah buku Jadi untuk susunannya gak wajib seperti itu Terus untuk susunan build yang ketiga disini Disini build yang bener-bener full tank Jadi kalian tuh untuk item cooldownnya kalian hanya ngandelin dari oracle dan buku aja Dan disini untuk aku sendiri sih aku lebih contoh pake build ini ya Karena memang disini menurut aku exp liner tuh sekarang lebih fokus ke arah cut lane Terus bantu wear Terus bantu setup turtle Jadi lebih enak buat build-buildnya tuh full tanky Jadi kalau misal buildnya disini Itu memang Uranus ya gitu-gitu aja sih Jadi untuk build pertama dan build ketiga itu gak jauh beda Terus untuk hero yang menurut aku tuh Cukup susah buat satu lane sama Uranus itu Dairoth Jadi disini kalau misalkan ketemu Dairoth dan kalian tuh pake Uranus Disini kalian tetep harus hati-hati ya Karena disini tuh untuk Dairoth Karena Dairoth sendiri tuh bisa ngancurin hero-hero tebel Ya kayak Uranus Makanya Dairoth sering di pick waktu tim musuh itu udah pick yang namanya Esmeralda tuh Jadi Dairoth ini tuh bisa nge-counter hero-hero kayak Esmeralda Terus Uranus juga bisa Dan hero-hero tebel lainnya lah Jadi untuk kalian yang ketemu Dairoth Ya kalian harus pinter-pinteran tuh Untuk pancing skill musuh Terus ya pinter-pinteran maju-muljurnya lah Karena Uranus kan mainnya memang ya tarik ulur Jadi untuk counternya sih menurut aku Cuman Dairoth sih untuk satu lane-nya Dan untuk hero yang cukup susah Atau disini harus kalian waspadai Dan disini tuh ada di god lane nih Kalian harus waspadai juga sama kari Karena kari tuh disini tuh mainnya true damage ya Jadi untuk hero tebel-tebel tuh Bakalan lebih keras ampuh untuk pake hero ini Jadi disini untuk counter hero lain Ya kalau misal war Kalian harus waspadai nih sama hero-hero yang modelnya kayak kari gini Karena disitu kalian kan kena true damage tuh Dan disini Uranus tuh juga bisa sering dimanfaatin sama user 1-1 Buat ngebukain ultimate nya Apalagi Uranus kan gak ada stun tuh Full slow aja dan bisa ngasih damage doang Nah kalau misal wan-wan disini tuh ketemu hero kayak Uranus gitu Yang cuman pasang pedan doang Disini biasanya wan-wan itu manfaatin keadaan tersebut Buat ngebukain ultimate nya Jadi disini kalian kalau misal pake Uranus dan ada 1-1 Disitu ya pinter-pinteran kalian aja sih Karena kondisi game kan beda-beda ya Dan untuk satu lane yang menurut aku Bisa kuat juga itu Baxia Cuman Baxia disini emang lebih ke arah kuat aja sih Buat ngehedepin Uranus Bukan buat ngegil-ngegil Uranus kayak daerot gitu ya Nah terus selanjutnya juga ada Esmeralda Disini juga sama kayak Baxia Disini sama-sama kuat Jadi untuk kalian yang satu lane sama Esmeralda tuh Jangan fokus di satu lane aja Sampai jumpa